Halo guys it's me Gionoci aka Tony karena teman-teman banyak yang nanya kemarin guide paladin crusader gimana ini biar TB biar kuat biar pro biar asik nah ini kali ini gua bikinin juga videonya setelah beberapa hari gua males ya sebenarnya oke biar biar cepet kelar ini videonya langsung aja kita bahas build-nya yang jelas gua ini build-nya fullfit fullfit skill yang gua pakai untuk hunting itu ini ya silbumerang dan silcene statusnya sendiri ini gua kasih lihat Hai status gua fit 95 nantinya bakal gua mentokin 99 atau berapalah dia mentoknya dan deksnya nanti nanti bakal gua 50-in sisanya bakal gua lariin ke strength str ya di sini gua dengan str0 ini attack gua 531 yang gua dapet dari equip-equip dan di sini darah gua ada Rp50.000 untuk skillnya gua kasih lihat skillnya dari swordman bassnya 9 aja karena boleh juga kalau teman-teman mau bassnya 1 magnum break 9 atau bassnya 5 atau magnum breaknya 5 nah yang jelas di sini tahun Endure dan increase recreative ini 10-10 terus di skill Crusader gua ambil Cavalry combat 5 Cavalry Mastery 4 Spear Mastery 8 Autoguard 10 ini yang paling gua utamain karena gua sering MVP-an ya yang bagi yang sering nonton live streamingnya si Mas Adit gua kayak kita ini kami-kami sering banget MVP-an Hai terus silcenya tiga dan gua gua utamain 10 ke silcen makanya nih Spear Mastery sama Cavalry Mastery nya enggak full paling nanti di akhir-akhir di level-level akhir baru gua penuhin nah sekarang di skill Paladin Hai skill Paladin nya gua ambil langsung ambil set bumerang penuh Hai terus lari ke shield Reflex shield nah ini paling nanti bakal gua penuhin ya tergantung nanti gua teman-teman gua mau ngapain dulu mau MVP-an yang agak berat atau mau pvp-an gua kalau mau pvp-an paling nanti ini gua naikin Defending Aura Hai nah sampai situ dulu skillnya ke bagi teman-teman yang mau main Holy Cross Grand Cross boleh juga karena sudah ada ya sudah ada jualnya itu spearfish Nah itu bakal ampuh banget kalau dipakai Holy Cross kalau gua sih belum belia belum sanggup lah untuk beli itu masih belasan juta mungkin kedepannya itu bakal turun terus Hai Nah kalau teman-teman main Holy Cross nggak usah naikin main silsil ini enggak usah nggak usah naikin silsil ini karena Holy Cross ini sendiri bisa di spam ya Nah tapi krusialnya kalau kita main yang agak ribet kayak gini kita butuh tiga status jadinya str-fit sama deks teks ini biar enggak miss-miss kalau suka yang suka pvp-an kalau yang enggak suka pvp-an mungkin 3040 aja cukup kalau gua sih suka pvp-an ya makanya gua ini hampir 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 ini hit 4 sil gua juga gua seri hit-hit aja nih jadi untuk pas eh pas pvp-an nggak miss-miss tuh ketemu awan enggak bisa dianceng nggak miss-miss pas ketemu Assassin apa apa namanya Hai Sniper ya Hai nah ini ini ekwip ayo ekwip apa sih kalau ini masih ekwip bukan ekwip farming ini bukan ekwip grading ini ekwip mvp-an sama pvp-an Hai ini gua pakai marduk di helmnya untuk untuk show off aja ya so kita langsung aja menuju ke ke apa ke destinasi ini untuk temen-temen yang level yang masih crusader yang level 50 60-an yang belum punya sel bumerang ini gua tunjukin gimana cara caranya one hit dastiness dengan str0 dengan str0 ini str0 bisa one hit dastiness Hai ya yang jelasnya perlu ekwip yang yang apa yang memadai yang cocok di sini ekwipnya gua pakai ya Ivory Lens plus 7-nya 77 dengan kartu mandragora nah ini yang paling gua utamain buat temen-temen yang mau hunting kesusahan hunting nanti dulu deh ekwip-ekwip yang lain ini nanti dulu utamain senjatanya dulu sama aksesoris yang nambah attack nih aksesoris sama senjata kalau ini gua pakai saya saya naiklah sini karena gua memang dapat ya ini dapatnya gua suka pakai ini karena masih ada ya nambah deks nambah fit ini nambahin DMs ke set bumerang Oke kita langsung aja coba ke destinasi ini gue saranin buat temen-temen ya kalau grading atau leveling itu jangan tanggung-tanggung soalnya kita ini cuman di jatahin 300 per hari dan akumulasinya cuman sampai tiga hari ya sobat sampai 900 untuk dengerin lagu sendiri itu dapat 60 menit dan itu enggak akumulasi kalau 60 menit itu enggak kita pakai dalam sehari itu bakal hilang nah disini gua tunjukin biar satu hit dastiness nah ini 11.000 dengan elemen tanah great nature yang pasti kalau kita ngehantu jangan lupa tuh lawan dari elemen musuh kita biar one hit gua saranin temen-temen pakai SADIS STR ya itu nambah STR 10 dan damage 20% gede banget 20% itu Hai jadi kita kita gunakan stamina kita tuh se-optimal mungkin ini gua lagi enggak gua enggak bawa disnya ya gua enggak bawa disnya ya ya itu kalau kita pakai disk disk STR pasti ini one head dah rendah tinggal dikitkan kalau enggak tinggal dibantu satu hit lagi selesai dia tas jenisnya buat teman-teman nih gua kasih tahu juga jangan ragu beli kartu mandragora ini karena ini bakal kepake sampai level tinggi sampai level 90-an masih kepake mandragora kart ini dari Dastiness Sky Petit sampai pang itu menggunakan mandragora semua jadi kalau teman-teman langsung ngejar senjata ini plus 4 atau plus 5 gitu kan Nah itu udah enggak usah pusing-pusing mikirin senjata lagi untuk grading untuk leveling Hai sekarang kita coba ke Sky Petit nah di Sky Petit juga gunakan elemen elemen yang sesuai ya Sky Petit atau Green Petit ini karena gua pakainya mandragora kart jadi gua tunjukinnya gua soft gua show offnya ke ini ke Green ke Sky Petitnya nah di Sky Petit ini teman-teman pastinya udah pada jadi Paladin udah pada jadi ya udah udah punya shield boomerang lah ya Nah jadi ini gua tunjukin nih damagenya berapa aja dengan ini gua pakai grid nature aja tanpa disk kita coba shield boomerangnya Rp40.000 shield chain-nya Rp11.000 Nah jadi kalau teman-teman pakai disk str itu satu kali satu kali shield boomerang dan paling dua kali shield chain itu Sky Petitnya udah mati sekarang kita coba ke pang mungkin teman-teman bakal nanya nih Bang kok ngehandi pang kan baru level 77 nih sedangkan pang ini level 98 penaltinya 50% Nah ini bakal gua kasih tahu buat teman-teman nih gua di pang ini dari level 69 69 kalau enggak Sarah pang ini selain darahnya lebih dikit daripada Green Petit xp-nya itu dua kali lipat dari Green Petit atau Sky Petit jadi walaupun kita kena penalti itu xp-nya tetap worth it untuk naik level dan ngekillnya pun cepat dengan aduh abis ya ini gua ya kita pakai lagi ininya grid nature-nya Hai nah dengan grid nature aja kita coba damagenya Hai hasil bumerang sekali Rp40.000 trus ngekill chain sekali dia mati Hai Oke sampai situ dulu guide dari gua penjelasan dari gua info dari gua Hai kalau teman-teman punya pertanyaan saran kritik boleh tulis di kolom komen kalau teman-teman suka sama video ini sama guide gue ini boleh di like dan subscribe kalau teman-teman enggak suka sama video ini sama guide ini teman-teman boleh cari guideline Sekian dari Zenochi selamat menikmati